Kantor Kelurahan Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Tangsel, ditutup sementara waktu. Hal itu tertera pada selebaran kertas yang ditempelkan pada pintu masuk utama Kantor Kelurahan Lengkong Gudang. Selebaran informasi itu menuliskan, Kantor Kelurahan Lengkong Gudang tutup sementara, buka kembali hari, tanggal, Senin, 14 Februari 2022. Sementara, tak ada satupun pegawai kelurahan yang melangsungkan aktivitasnya akibat penutupan tersebut. Staff Kelurahan Lengkong Gudang, Sapri mengatakan, Kelurahan yang terindikasi, jadi disini juga penutupan sementara. Untuk hari kemarin kan di Swapel hari Selasa ya, Selasa, Rabu-Kamis kita emang gak ada pelayanan sama sekali. Sampai besok pun Kamis sama Jumat kita udah buka, 25% kita buka. Pak, izin Pak, dari hasil Swapel itu ya, yang terindikasikan, terkonfirmasi positif itu kurang lebih berapa orang? Nah, kalau masalah itu karena kan, bagaimana ya, situ bisa menjelaskan, mungkin bulurah juga mungkin terindikasi, pun dia emang gak izin gak masuk, udah gitu aja dulu. Pak, itu ditutup dari kapan, Pak? Jadi, ditutup dari hari Selasa sore, Selasa kemarin, atau Pekan kemarin? Pas di Swapel aja, ini pun sudah disterilisasi dari Pekas Masterpong. Langkah-langkah sterilisasi dalam bentuk apa aja nih, Pak? Sterilisasi itu disemprot-semprot aja, disemprot. Disemprot. Udah, udah disemprot, diinspektan. Nah, Pak, terkait staff yang terkonfirmasi positif ya, artinya saat ini sedang menjalani isoman di rumah, atau di rumah sakit, atau ke RFC, atau di mana, Pak? Kalau staff yang sedang menjalani itu, dia di rumah masing-masing. Artinya isoman, Pak, ya? Iya, isoman mandiri. Isoman mandiri, iya. Oke. Pak, selain penyemprotan pelurahan ya, maksudnya apakah ada rencana bakal di tracing ulang, atau di tracing lebih banyak, atau di swipe ulang, atau gimana? Mungkin di swipe ulang, jadi tentuin hasilnya tuh, kemudian hasil, swipe ulang. Oke, siap. Siap, terima. Terima kasih.